Hey guys, bagi kalian yang baru di channel ini, keluarga ku punya bisnis toko dan itu adalah pekerjaan utamaku. Kita menjual barang kebutuhan sehari-hari kecuali makanan. Biasanya aku mengurus pengiriman barang, tapi kadang-kadang aku dapat giliran kerja di kasir. Sedikit info tentang toko ini, toko kami ini lumayan tua. Kami belum punya kasir dengan scanner barcode atau data stok persediaan atau apapun yang digital. Ada sih rencana untuk memperbaharui toko di kemudian hari, tapi untuk sekarang semuanya masih kerja manual. Kalau kerja di bisnis toko seperti ini, otomatis kadang-kadang kita punya cerita yang menarik. Biasanya sih pelanggan yang datang itu tipe yang normal dan tertib dan taat aturan. Tapi sekali dua kali kita dapat pelanggan yang gak biasa. Satu kali ada bapak-bapak parubaya yang datang di jam sibuk. Toko penuh sesak dengan pelanggan dan semua karyawan sibuk dengan mengerjakan sesuatu. Si bapak ini mau minta tolong kepada salah satu karyawan, tapi diminta tunggu sebentar. Orang yang normal bakal berpikir, wah mereka ini sepertinya sibuk sekali. Jadi sebaiknya aku tunggu sebentar sampai ada yang bisa membantu saya. Tapi bapak ini gak terima dan mulai mengamuk di dalam toko yang ramai. Si bapak tua ini meluapkan amarahnya dan teriak-teriak soal respect. Mungkin dia pikir dirinya serem, tapi buat kita dia malah kelihatan konyol. Sampai-sampai kita harus menahan ketawa, menghargai orang. Pak, ngaca dulu deh sebelum ceramahi orang. Kita coba menenangkan si bapak dengan minta maaf, tapi bilang maaf berkali-kali gak membuat dia tenang, malah semakin menjadi. Kita sih gak mau membuat situasi tambah parah. Jadi selama si bapak gak melakukan kekerasan dalam toko, kita biarkan dia melakukan transaksi supaya dia pergi secepatnya. Dan berharap dia gak akan kembali lagi di kemudian hari. Apa mungkin si bapak tua ini sengaja supaya bisa dilayani lebih cepat ya? Pernah satu kali ada seorang wanita datang ke toko, membawa kantong plastik berisi uang tunai yang banyak. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Pergi keluar dengan membawa uang tunai yang banyak dalam kantong plastik itu sangat tidak aman dan tidak praktis. Tapi si ibu ini melakukan hal itu. Dia menaruh kantong itu di meja samping kasir tempat aku kerja. Dan dia pikir aku yang akan menjaga kantong plastik itu. Tapi aku sama sekali gak tahu karena sibuk melayani pelanggan lain. Aku baru tahu kalau ada kantong berisi uang tepat di sampingku. Pada saat kantong itu hilang. Makanya ada aturan kalau pelanggan harus menjaga barang pribadi masing-masing. Kita ini penjaga toko, bukan pengawal pribadi lho. Tentu saja si ibu dan kita semua panik. Pertama kita coba cari di seluruh toko. Dan kemudian kita langsung mengecek kamera CCTV. Ya, kita punya itu. Di kamera terlihat ada pria parubayah yang mengambil kantong uang itu dan pergi. Ya, pencurinya sudah gak ada. Jadi, kita lapor ke polisi. Tapi, kira-kira satu minggu kemudian, si pencuri muncul kembali di toko. Dia gak membeli apa-apa, cuma berdiri sambil menatap layar CCTV dengan ekspresi ketakutan. Postur tubuh kaku dan keringat dingin. Seakan-akan dia takut kalau dia sudah ketahuan. Itu tuh orang yang nyuri kapan hari. Aku ingat wajernya. Oke, ini rencananya ya. Kita akan ikat dia terus seret ke gudang paling belakang. Lalu kita buat dia ngaku, kamu jadi polisi jahat, aku jadi polisi baik. Ya, cuma bercanda kok. Tapi, mamaku hampir saja jadi polisi jahat. Mama menutup pintu depan toko supaya gak ada jalan kabur, membuat pelanggan lain kebingungan, dan tambah menakuti si tersangka. Untungnya, papaku datang dan mencoba membujuk si pencuri dengan baik. Kita bilang kalau dia kembalikan uangnya, masalahnya akan selesai dan dia gak akan dilaporkan ke polisi. Ajaibnya, uangnya masih ada dan utuh, dan pria itu bersedia mengembalikannya. Ya, opsi lainnya dilaporkan ke polisi sih. Gak nyangka juga uangnya masih ada semua satu minggu kemudian. Mungkin si bapak masih punya hati nurani, jadi dia gak langsung memakai uangnya sehabis dia mencuri. Singkat cerita, uangnya kembali, si bapak meninggalkan toko dengan ekspresi lega dan bahagia, and we all live happily ever after. BUUUUU! Ya, ya, ending yang baik itu kadang-kadang membosankan. Tapi, ayolah, berapa kali kalian pernah dengar pencuri mengembalikan barang curiannya? Terima kasih ya kepada Idang dari HR Gram Studio yang sudah meminjamkan suaranya untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati